Hai boleh tak bernyanyi-nyanyi misalnya lagu melayu lagu dangdut di dalam rumah yang tidak ada penontonnya lagu itu macam-macam ya ada kalanya isinya itu liriknya liriknya itu bagus artinya tidak ada yang menyimpang nggak apa-apa kalau liriknya tidak ada yang menyimpang tapi kalau liriknya itu banyak yang menyimpang lain lagi ceritanya isinya pacaran isinya kayak pelacuran isinya kayak apa namanya tentang dunia malam ya lain lagi itu haram itu karena itu dapat mengumbar sahwat dan walaupun tidak secara langsung itu nanti akan apa namanya membuat hati kita senang dengan lirik yang dikandung di dalam lagu itu ya berkijit berkijit menceritakan tentang dunia malam menceritakan tentang keelokan wanita itu kalau dalam bahasa Arabnya itu ghozal atau mujun hal-hal yang berbau ghozal dan mujun syihir-syihir ini haram hukumnya kalau dalam bahasa Arab ya syihir Indonesia lagu ada yang bersifat ghozal dan mujun yang membicarakan tentang fisik wanita yang membicarakan tentang hubungan gelap yang membicarakan tentang dunia malam itu nggak boleh tapi kalau isinya nasehat misi lagu Melayu yang isinya nasehat atau isinya biasa-biasa saja nggak apa-apa kalau tidak pakai musik-musikan kalau pakai musik ya jangan ya udah nyanyi sendiri aja kamu nggak usah pakai musik kalau pakai musik itu nanti lain lagi hukumnya hukum musiknya lagi nanti dibahas ada mizmar seruling ya dan itu pun banyak ulama nanti membahas lagi panjang lagi membahasannya ada namanya outar gitar-gitar itu ini hukumnya beda lagi nanti ini kalau yang ditanyakan mengenai lagu saja ya tanpa musik yang diharamkan alatul malahi alatul lahwi maka lihat dulu liriknya indeks lirik itu apa kandungannya apa kalau sekiranya tidak berbau ghozal dan mujun itu hal-hal yang negatif seperti yang tadi dijelaskan ya nggak masalah apalagi kalau isinya nasehat-nasehat ya kalau ada syair-syair mending syair-syair aja lah yaa nah 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 jumpa lagi